Halo Rek, ketemuannya di Dodolan Ngalan Channel Nah, kali kia aku ping ngetes ambik revu singkat Bisi rakitan korai tri haswell Purhoma Losdol ga rewel Nah, penasaran berupone? Langsung nge simaan video ni Nah, yang pertama, ini prosesornya aku ngendel korai tri generasi papat Ini seri 4150 dengan kodename aswell Nah, ini bisa dilengkapi ambik 2 core 4 threads Kecepatannya 3,5 GHz 3 MPJC Tadi, untuk kumpulan gaya gaming atau editing Ini cukup banget re Sore hampir kabe aplikasi jaman saat ini Aku butuh minimal 4,5 threads Nah, mari ngono, untuk headsing-nya Aku ngay kipas bawaan prosesor Aku sengoceng ngay kipas standar Soalnya untuk menekan harga rakitan ya Nah, untuk memori-nya Aku ngay 2x4 GHz DDR3 Kecepatannya 1,600 MHz Tekan HyperX Ini bisa dilengkapi ambik headsing warno biru Tadi tambah adem re Nah, untuk mother bote Aku ngay EJS H8-1 Socket 1150 3W Intel Generasi Papat Ini bisa dilengkapi ambik USB 3.0 Ambil rame, maksimal liku di kecepatan 1,600 MHz Nah, lep VGA nih Aku ngay Radeon RX 550 2GB DDR5 Tekan MSI Ini gak dilengkapi ambik powerpin ya Tadi ini hemat daya Nah, power supply nih Aku ngay Armageddon Voltron 300FX 80 Plus Bronze Ini bisa dilengkapi ambik lampu LED RGB Ambil 6 plus 2 pin 3E VGA Nah, untuk storage Aku ngay hard disk 500GB Tekan segit barakuda Aku sengocok gak gaya SSD Soalnya untuk menekan harga rakitan ya Tadi lah muntin gaya SSD ya gak masalah sih Dikini aku gak gaya Gaya mengkompres emang Nah, digini Monitornya aku gaya MSI Pro MP241 Inputnya HDMI Terus media perekamnya aku sengocok gaya media eksternal Benkau no FPS tropas lagi benchmark ya Mada guna software benchmarknya aku gaya MSI Afterburner Nah, langsungnya dites main game ya Yang pertama aku pingin main eFootball PES 2021 Nah, ini settingan terbaik Lalu aku pingin main eFootball PES 2021 Ini Intercore R3 4150 Ampik VK ini RX 550 2GB DJR 5 Resolusi ini Tadana 1600x900 Ingame 60fps Replace and Demo 60fps Langsungnya local match Ini tim andalan Juventus Mungsunnya Lazio Mereka ada sistem setting Game speed Tadana Loro Mereka ada video setting Tadana ada settingan medium Yang ditulakkan preview ini lancar jaya ya Ini hari PES 2021 ini Seperti real Penonton-penonton itu Semuanya Mereka masih Bik Bik Sampai muter-muter Sampai muter-muter Gaya detailnya ya Waduh, ini mantep ya Zero Lucu Lancar jaya Pol Serebet Wah, 60fps Lancar jaya Pol Mantep Wih, ada yang ada di sini Wih, ada yang ada di sini Ayo, ada yang ada di sini Ayo, ada yang ada di sini Ayo, ada yang ada di sini Betang puluh 35fps Lancar jaya Pol banget Mantep Joss 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 Bener-bener Korang itu di Haswell Performa lost doll Gak rewel Nah, ya ini Wih, saya tak balennya mana Saya, sungkan Ini Ngegol Loh, lain di replay 50-60fps Lancar banget Iya Isin Ini Sungkan Selangsungnya Langsung Langsung Tak coba Yang mana Gurung Pelanggaran Gurung Ngopos Ngegol Ngegol Ayo Set Rebut Lancar jaya Pol Gak Kendala Mari kita Pelanggaran Kira-kira Ada FPS Terus Sajani Ada Biasanya Ada 30-40fps Pas lagi Pelanggaran Loh Loh Gol mana Sengkan Terus 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 Pegang Terus Terus Sengkan Tidak Pelanggaran Pegang Menangan Pelanggaran Tidak Jangan tapi Joronaldo juga juga emang ceres jauh rangsang nah ini drop di sekitar 30-40an fps ya gak masalah sih, sobat singkatin lho replay teruskan, kalau itu yang penting game play ini 60 fps lancar ya itu ke dalam mantep pokoknya, siap dipungkus nah, mari kita ingin tak game main GTA 5 nah, ini settingan terbaik kalau kamu ingin main GTA 5 di Intel Core i3 4150, ambil VGA ini RX 550 2GB DT5 resolusinya tidak ada 1600x900 dengan grafik kualitas ini tidak ada normal KB nah, ini kamu bisa main, settingan ini custom high, tapi aku masih main ini, ini soalnya band ngerti performa terbaik, ini kaya apa langsungnya di benchmark ya waduh, tembus ini, 60 fps ya lu wancar jaya sampe 1 sebarang, gila jos mantep nah, ini settingan model, kok ini kalau kamu mau setting di opo jenis, custom high, paling gak mau oleh 60 fps stabil ya, playable banget menurutku ini gak tau rupanya msc after binary, soalnya aku ingin ngerti spek murni ini, ini gak gaya GTA 5 oleh pirang fps soalnya apa yang gaya, msc after binary main game itu tak tak no ano rek, apa jenis ngurangi fps kira kira lo, 5 sampai 10 fps kurangi nah, langsungnya yang gameplay ini rek wah, lo wancar jaya wah, lo wancar jaya ya ini di volong pulau petumpulan fps ini, msc after binary tak urum rek, jadi ada drop sekitar 5 fps lah, gak moga ngaui ya berarti ini ada sekitar 60 fps yang pertama, tak coba yang melaku rek kira-kira oleh pirang fps melaku standar di volong pulau fps rek tak coba yang melayu melayu onolik 70, 80an fps 70 lah, dikstabel 75an volong pulau 70 terus tak coba gak sepeda monter ya make use disini ada masker kalau tersenizani yang masih ada masker jadi semuanya yang masih ada masker ters古kot kesehatan inget pesan ibu pakai maskermu ini lagi dari noise sepeda motor 60an fps 50 fps 60 lah lancar jaya sih playable banget 60 ya stabilin di kuno rek mantep banget enak kira cocok sih mantep josh siap dibungkus ini serbet terus tak nyoba miber nah saja ini lho yang numpak kendaraan di langit itu fps saja ini munggarek soalnya kan ga ada bangunan ya tadi aku kayak apa ya ngenteng no render ifiki aneh neng reka sarangin gorek di munggah nang sekitar 60an fps 100 fps pemenat liat nang langit ya sampai 100 puluh satu sekit boleh lancar jaya playable banget pusek cek ga nanti rek lain killer terus mari kita coba renang kira-kira lepirang fps wuhh renang kira-kira di dukuri 100 fps rek lo wancar jaya lo enak kita coba nyelam nyelam padahal ya kira-kira di dukuri 100 fps playable banget terus tak nyoba numpak speedboot jenok speedboot nganggur ya gawek wuhh lancar jaya rek ada satusan fps bisa kalau ada fps drop lancar jaya polo wis cocok banget siap dibungkus cukup ya jadi mulai tekan melaku melayu sepeda motoran mi berrenang ambil speedboot overall mantep banget siap dibungkus jos nah marino pingin tak gaya main naruto ninja storm papat rotu boruto nah iki settingan terbaik langung pingin main naruto rotu boruto di intel corey 3 4150 ambik vegane rx 550 2GB DDR5 resolusi ini takde 1600x900 bareng nge frame rate takde 60 fps wuhh lancar jaya rek 60 fps polo gas polo smooth banget sweet enak waduh coba ranceng kan luh ranceng jang des wuhh pancet 60 fps lo lancar jaya rek coba ultimate seru weh wuhh tetep 60 fps wuhh pokoknya jos banget wis sesuami judulnya layo corey 3 haswel performa los dol garewella yosig bis hehehe naseh gan hmmm enak tak ceritani gul jaman bian waduh opo eh menangan wak jos nah saiki pingin tak gaya main need for speed rifles nah ini settingan terbaik leo mu pingin main need for speed rifles di intel core i3 4150 ambik vegane rx 550 2GB DDR5 resolusi ini dateno 1920x1080 atau full hd grafik kualiti dateno high nah game ini ku rek modelnya ku dipatesin di 30 fps tapi mau membuat setting dek apa jenengi resolusi lebih rendah itu bakalan tetep main dek 30 fps atau mau ganti pc dek tetep dek 30 fps mohon bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian lho ya playable banget rek lo wancar jaya grafiknya ya wapik banget lho mantep ol ya wes karena fps drop ya wes 30 mentok ini rek lo wancar wes lho masih mbak waduh nubur nubur rek masih mbak nos lho moda lo apa ya pence tay ya wes ncd di setting kaya gini gini 30 fps ds stabil nih gini memang di setting dek 30 fps lho wancar jaya pol lho mantep moda le game ini kaya aspal wawlusing deh game windows itu ya tapi kaya grafiknya ya menang ini ya jelas kaya gedean ini ncd game aspal itu gak salah sampe telung giga ya lho iki ku nafiro lima las giga terus sampe misi ni kaya wakah ya tapi sayangnya ku yuk gak seneng main game lapan sih seneng ku yuk main pese orang yang 16 tok iwes lho wancar saya pol josh wes siam dipungkus nah yuk kumang revusi singkat ambik tes gaming bc rakitan korektri haswel performa lo sedul gak rewel like video iki ma bermanfaat gawakmu ya like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya atasun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati